Intro Shalom sodara-sodara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Salam sejahtera buat sodara semua dimanapun sodara berada Damai dan sukacita oleh roh kudus Melimpas nantiasa dalam hati dan kehidupan sodara semua Renungan hari ini terambil dari 2 Timotius 2 ayat yang ke 13 Tertulis demikian Jika kita tidak setia, dia tetap setia Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya Sekali lagi sodara Jika kita tidak setia, dia tetap setia Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya Demikian firman Tuhan Sodara yang dikasihi Tuhan Tuhan begitu baik kepada kita Tuhan begitu baik kepada sodara dan saya Ia tidak pernah mengingkari kesetiaannya Ia tidak pernah mengkhianati kita Tetapi sebaliknya Kitalah yang seringkali mengkhianati Tuhan Ayat ini bukan berarti bahwa kita boleh tidak setia kepada Tuhan Kita perlu memahami bahwa ketidaksetiaan pada Tuhan Akan membawa kita kepada kebinasaan Dalam kisah tentang anak yang hilang Ayahnya setia Dan selalu mengasihi anaknya yang telah pergi dari rumah Anaknya yang bungsu itu telah berlaku tidak setia Namun ayahnya tetap setia Dan menantikan anaknya itu pulang Kisah perumpamaan tentang anak yang hilang yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Merupakan gambaran mengenai kesetiaan dan kasih Tuhan yang kekal Mari perhatikan sodara dengan baik Ketidaksetiaan kita Tidak mengubah kesetiaan Tuhan Tetapi kita harus pahami Bahwa apabila kita terus berlaku tidak setia Jangan salahkan Tuhan Bila kita pada akhirnya terputus dari hadiratnya Jangan salahkan Tuhan Apabila kita binasa Maka dari itu sodara Selama masih ada waktu kemurahan Tuhan Marilah kita datang kepada Tuhan Dalam kerendahan hati Mohon pengampunan dari Tuhan Tuhan itu baik dan setia Ia mengasihi sodara dan saya Ia tidak akan menolak orang yang datang kepadanya Firman Tuhan dalam wahyu 2 ayat 10 mengatakan Agar kita setia sampai mati Perhatikan sodara Kerinduan Tuhan kepada kita Adalah agar kita setia sampai mati Artinya sampai akhir hidup kita di bumi ini Sampai akhir tarikan nafas kita Kita tetap setia kepada Tuhan Sodara yang dikasih Tuhan Ada seorang pelari jarak jauh Memberikan kesaksian mengenai pengalamannya Mengikuti berbagai lomba lari Ia berkata bahwa memulai lari Adalah hal yang mudah Tapi mencapai finish Adalah hal yang seringkali sulit Mengapa sodara? Karena tantangan yang dihadapi Dalam proses Begitu berat Tubuh mulai lelah dan lemah Stamina mulai berkurang Kaki seringkali terasa sakit Dan pikiran-pikiran negatif Mulai mengintimidasi Untuk berhenti dari lomba lari Sodara yang dikasih Tuhan Ibarat lari jarak jauh Mengikut Tuhan itu butuh Tekad kuat Dan komitmen kesetiaan Di dalam proses perjalanan kehidupan Untuk mencapai akhir Yaitu tujuan yang kekal Memulai hidup sebagai orang percaya Nampaknya mudah sodara Tapi dalam prosesnya Seringkali banyak orang yang tidak setia Gugur imannya Dan meninggalkan Tuhan Sodara yang dikasih Tuhan Berlarilah sedemikian rupa Dengan kekuatan yang dari Tuhan Untuk mencapai tujuan kita yang kekal Apapun situasi yang kita alami Apakah susah atau senang Miskin atau kaya Sakit atau sehat Berhasil atau gagal Tetaplah setia kepada Tuhan Yesus Bila selama ini sodara telah ingkar Dan mengkhianati Tuhan Bertobatlah dan kembalilah kepada Tuhan Yesus Ia mau menerima pertobatan kita Hargailah kesetiaan Tuhan Dan bersyukurlah karena Tuhan itu sungguh amat baik buat kita Ingatlah selalu bahwa Tuhan itu setia kepada kita Ia setia kepada janjinya Ia tidak dapat menyangkali dirinya Oleh karena itu mari kita hidup Dalam kesetiaan kepada Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga Ajar kami ya Tuhan Untuk setia sungguh-sungguh kepada-Mu Sampai akhir Ajar kami untuk setia dalam segala keadaan Dalam situasi apapun dalam hidup kami Ajar kami setia untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan Tolong kami ya Tuhan Pimpin hidup kami ya Roh Kudus Di sepanjang hari ini Biarlah firman-Mu Menonton hidup kami Menerangi jalan kami Supaya di sepanjang hari ini Kami melakukan aktivitas kami Dengan pimpinan Daripada-Mu ya Tuhan Terima kasih Bapak Kami percaya berkat Tuhan Perlindungan Dan penyertaan Tuhan Atas kami semua sepanjang hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat Dan kekuatan buat sudara semua Dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam Tentang kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati sudara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya